Katanya ya, beliau ini melihat ada makhluk. Sosoknya itu warnanya hitam, badannya besar, tinggi gitu ya. Terus matanya merah sama giginya itu roncin. Dan Bu Yati ini kan lagi tidur ya, posisi itu lagi tiduran ya. Nah, Bu Yati itu melihat sosoknya itu pesis banget ada di atasnya, ada di depan mukanya segini lor. Assalamualaikum, halo sedulur. Nggak ternom ya, sudah mengklik video ini. Sebelumnya, yang belum subscribe, ayo di-subscribe dulu di sebelah sini. Nah, kalau sudah, welcome back to Sinless Channel. Dan balik lagi sama Nyong, Nafa, yang belum kenal. Halo, salam kenal. Jadi, di video ini Nyong bakalan membawakan cerita-cerita dari sedulur Sinless yang sudah mengirimkannya ke email-nya kita. Jadi, kalau sedulur sekalian punya pengalaman-pengalaman horror atau pengalaman-pengalaman yang mistis, boleh banget langsung aja dikirim ke email atau nomor WA di bawah ini. Itu gampang banget caranya, Nyong. Baik, di video kali ini Nyong bakalan membawakan cerita atau pengalaman horror dari salah satu sedulur Sinless Jawa Barat. Panggil saja namanya Obi. Nah, kisah ini dialami Obi pada tahun 2002 ketika beliau ini berusia 20 tahun ketika masih kuliah. Nah, sebelum kita masuk ke cerita utamanya, izinkan Nyong untuk menceritakan ya background keluarganya Mas Obi ini. Jadi, keluarganya ini, orang tuanya Mas Obi cukup terpandang ya lor ya. Karena memiliki dan melelola yayasan Panti Asuhan. Awalnya ya lor ya, Panti Asuhan ini adalah kepemilikannya Bapaknya Obi. Tapi kemudian beliau ini sakit. Dan di tahun 1995, Panti tersebut diambil alih untuk dikelola oleh ibu. Sampai pada akhirnya, setahun kemudian, Bapaknya Obi itu meninggal dunia di tahun 1996. Pas masih kecil, Obi ini nggak begitu mengenal lor tentang Panti Asuhan ini. Karena selain lokasi dari Panti Asuhan yang ini ada di kecamatan sebelah yang mana jauh dari rumah, Obi ini juga nggak terlalu sering kayak gitu ya. Jarang banget diajak sama orang tuanya, sama ibu terutama untuk main-main ke Panti. Jadi, Obi ini nggak terlalu kenal sama orang-orang yang ada di Panti gitu. Cuman sebatas tahu-tahu aja. Tapi kemudian pas Obi sudah besar, sudah berkuliah gitu ya, Obi ini sering banget datang ke Panti karena disuruh ibunya untuk ikut membantu di sana. Karena membutuhkan tenaga cowok gitu ya di Panti. Bahkan karena sering banget di Panti, Obi ini bahkan lebih sering kayak gitu untuk nginep di Panti ketimbang di rumahnya sendiri. Pada saat itu, Obi memiliki pacar namanya Vira. Vira ini asalnya dari kota sebelah luar dan baru-baru aja pindah ke daerah tempat tinggalnya Obi untuk bekerja seumuran gitu sama Obi. Tapi Vira ini lho memilih untuk bekerja ketimbang untuk melanjutkan pendidikannya. Nah, menurut Obi, Vira ini orangnya melugu gitu, cantik, ramah, murah senyum gitu lor. Dan ternyata mereka ini berpacaran setelah beberapa bulan dekat lewat dating apps. Wow, dating apps. Sebenarnya sedulur yang suka main dan dating apps. Nah, Vira ini juga sering main dan ikut membantu gitu di Panti bareng sama Obi. Ternyata juga lor ya, selain Vira itu orangnya lugu, cantik, murah, senyum. Ternyata dia juga suka sama anak-anak lor. Jadi untuk ngebangun bonding dan kedekatan sama anak-anak itu gampang banget gitu. Di sana jadinya Vira ini sering main sama anak-anak Panti dan ikut ngebantu-ngebantu di sana. Sampai Obi ini juga sering dipuji sama ibu dan pengurus-pengurus Panti karena Vira ini ternyata membantu banget. Bisa lebih menghidupkan dan lebih, apa ya, membuat suasana di Panti itu lebih ceria. Kayak kakak yang mengayomi adik-adiknya, kayak gitu. Ngomong banget lor Mbak Vira ini. Tapi, tapi ya lor ya, kenyamanan yang mereka rasakan di Panti asuhan itu gak berlangsung lama. Kenyamanan itu berubah menjadi kemerian ketika suatu hari, tiba-tiba anak-anak di Panti itu mereka ketakutan lor. Karena mengaku telah melihat ada sosok kuntilanak di Panti asuhan. Jadi ya lor ya, di depan Panti asuhannya itu ada kayak pekarangan kayak gitu lor. Nah, di sana itu ada, apa namanya, pohon, pohon mangga itu tuh besar banget lumayan. Di situ, di pohon mangga itu, anak-anak Panti sering melihat sosok penampakan Mbak Kunti. Awalnya Obi itu gak percaya ya, kayak, yaudahlah kayaknya memang anak-anak ini cuman bercanda atau cuman ngehayal aja kali. Kayak gitu kan, gak mungkin. Masa dari dulu juga gak kenapa-kenapa, kayak gitu kan mikirnya si Obi. Sampai pada akhirnya, ketika suatu malam, itu sekitar sudah mau memasuki tengah malam lagi. Obi ini lagi duduk-duduk ceritanya di teras kayak gitu kan, sambil ngudut gitu kan, sambil ngopi. Tiba-tiba lagi nyaman-nyamannya bersantai gitu kan, sambil menikmati udara malam yang sejuk. Dia mendengar, ada orang ketawa lor. Pikirnya, lah biarin lah, mungkin anak-anak Panti lagi pada mainan, kayak gitu kan, lagi pada bercanda, ketawa ketiwi gitu. Tapi suaranya itu terus-terusan terdengar lor. Sampai kemudian, Obi sadar pada saat itu sudah menunjukkan jam setengah dua belas lor. Sedangkan, anak-anak Panti itu jam tidurnya jam sepuluh malam. Yang mana jelas-jelas pada saat itu, harusnya anak-anak udah pada tidur semuan. Pengurus Panti juga ngapain lah ya, malam-malam ngeberisikin sambil ketawa-ketawa, kayak gitu kan, gak mungkin. Dan setelah dia mikir begitu ya, tiba-tiba dia melihat dari arah pohon mangga, di atasnya itu, di atas daun-daunnya, dia melihat ada sesuatu yang bergerak-gerak lor. Dan itu kan gelap ya, jadi kayak cuman siluet-siluetnya aja gerak-gerak kayak gitu. Mikirnya, lah paling mungkin kalong, kayak gitu kan, kalong itu kelelawar. Atau burung, atau hewan apalah kayak gitu kan, bisa aja, malam-malam. Tapi terus pas diliatin lagi gitu ya, ditajemin kayak gitu matanya. Ternyata ya lor ya, itu bukan hewan atau bukan burung lor. Ternyata itu adalah sosok kepala lor. Dan itu kepalanya itu berambut panjang. Sambil goyang-goyang ke kiri dan ke kanan. Jadi kayak... Kayak gitu lor ya, dan ternyata suara ketawanya itu asalnya dari sosok kepala yang bergerak-gerak itu. Terus ya, dari kejauhan, dari obi duduk itu, dia melihat di bawah kepalanya itu kayak ada samar-samar putih-putih gitu lor. Jadi mungkin itu tubuhnya si kepala itu, cuman warnanya itu putih transparan gitu. Wah, saking shocknya ya, dia tuh bener-bener yang kayak udah merinding sebadan-badan udah yang deg-degan banget. Sampai dia nggak bisa teriak, nggak bisa minta tolong, nggak bisa ngomong apa-apa lor. Tapi alhamdulillahnya ya, tubuhnya dia itu bisa bergerak. Biasanya kan kalau kita ngeliat ada penampakan gitu kan, tubuhnya kita saking kagetnya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bergerak ya. Nah itu alhamdulillahnya si obi ini masih bisa ngapa-ngapain gitu, masih bisa bergerak gitu. Cuman nggak bisa bersuara aja. Nah terus, karena dia udah saking deg-deganya, dia matiin itu udutnya, rokoknya sususususususus. Terus dia langsung jalan pelan-pelan putar balik Memasuk ke dalam langsung kunci itu Wah dia disitu langsung lah itu beristighfar segala macam Menyebut-nyebut nama Allah Dari situ kemudian Obi mulai percaya nih Dan cerita juga ke Fira sama ke ibu Tentang kesaksiannya dia melihat sosok Sosok gak tau apa itu mungkin kuntinya itu kayak gitu kali ya Dari situ kemudian Menyebarlah ke anak-anak sama ke pengurus panti Karena teror kunti itu Kemudian suasana di panti itu jadi gak senyaman sebelumnya Jadi kayak gak tenang kayak gitu lor Apalagi setiap mereka itu melewati pohon mangga itu Di depan panti kan otomatis Cering buat lalu-lalang ya Nah itu disitu suasananya udah Kakaruan lah kayak gitu kan Nah gak cuman itu lor ya Sampai suatu ketika Di suatu hari gitu ya Itu ada sahabatnya ibu Namanya Bu Yati Bu Yati ini sahabatnya ibunya Obi Yang memang sudah mengurus panti Sejak panti didirikan Jadi kayak Satu angkatan lah Sama ibu gitu Nah disekitar jam setengah dua dini Hari itu tiba-tiba Bu Yati Kebangun Tapi kebangunnya itu sambil ketakutan lor Dia sambil teriak-teriak ketakutan kayak gitu Sambil nangis-nangis Wah disitu langsung lah itu keus kan ya Anak-anak panti itu pada bangun semuanya Pengurus-pengurus panti termasuk Obi yang lagi nginep disitu Itu juga pada kebangun semuanya Pada kaget dong ini Bu Yati kenapa gitu kan Nah setelah ditenangkan gitu ya Dikasih wedang hangat Bu Yati terus kemudian dia bercerita lor Katanya ya Beliau ini melihat ada makhluk Sosoknya itu warnanya hitam Badannya besar tinggi gitu ya Terus matanya merah sama giginya itu runcing Dan Bu Yati ini kan lagi tidur ya Bu Yati posisi itu lagi tiduran ya Nah Bu Yati itu melihat Sosoknya itu pesis banget ada di atasnya Ada di depan mukanya kayak gini lor Kayak gitu kan Dan sosoknya itu dia menghembuskan nafasnya Itu bener-bener udaranya itu panas Dan baunya itu bus banget Kayak bau bangke kayak gitu lor Wah Bu Yati histeris dong disitu ya Gemeter dia ketakutan makanya teriak-teriak Dan ya lor ya Bu Yati itu juga cerita Malam sebelumnya mendengar ada Suara petasan kayak gitu lor Suara mercon duer kayak gitu Di atas atapanti Mikirnya ya itu mungkin memang anak-anak ada yang Mainan mercon kali ya Ada yang mainan petasan kayak gitu Atau kalau bukan mercon ya paling kucing kayak gitu kan Lagi berantem atau lagi jalan-jalan Di atas genteng kayak gitu kan Nah tapi karena beliau ini habis dilihatin sosok makhluk tinggi besar yang serem banget itu Bu Yati terus yakin lor bahwa ada orang yang sedang mengirimkan sesuatu ke panti asuhan mereka Wah disitu ibunya Opin langsung emosi dong ya langsung marah dia Kapain coba ada orang yang ngirim-ngirim begitu-begituan yang jelek-jelek begitu ke panti asuhan Wah apa kayak gitu kan Tapi Bu Yati disitu kekeh dan yakin kayak gitu Kalau feelingnya dia itu gak mungkin salah Enggak Bu beneran ini kayaknya memang ada yang salah Memang ada yang ngirim sesuatu yang jelek ke panti asuhannya kita gitu Enggak-nggak mungkin Bu kayak gitu Pokoknya mereka akhirnya pada cekcok lah itu Bu Yati sama ibunya Opin Sementara mereka adu argumen gitu ya Si Opin dibantu sama pengasuh-pengasuh lain Langsung mengamankan anak-anak panti yang tadi pada kebangun Buat lanjut istirahat ke kamarnya Awalnya si Opin juga gak percaya ya sama Bu Yati kayak gitu Ngapain juga ada orang yang mengirim gituan ke panti asuhan Kekurang kerjaan banget gitu Apa yang salah gitu Sampai mereka tega gitu ngirim hal-hal buruk ke panti asuhan Awalnya Opin gak percaya Tapi terus karena kejadian selanjutnya ini Pemikiran Opin langsung berubah 180 derajat Hmm mau tau gak apa yang selanjutnya Jadi ya lor ya beberapa hari kemudian Bu Yati jatuh sakit Eh tapi sakitnya itu bukan sakit biasa Kayak demam atau batuk pilek kayak gitu Bukan tapi sakitnya Bu Yati ini Badan-badannya dia setubuh-tubuhnya dia itu pada merah-merah lor Merah-merah lebam kayak orang habis digebukin kayak gitu Tapi kan ya gak mungkin juga ya siapa juga yang ngebukin Bu Yati ya Mbok Nah jadi itu kayak setiap bangun tidur Lebam-lebam merah-merah yang ada di tubuh Bu Yati itu Terus-terusan makin banyak Makin bertambah lor Sampai Bu Yati ini ngerintih-rintih kesakitan Pengasuh panti itu semuanya Termasuk Obi dan ibunya itu juga Ngebantu untuk ngerawat dan ngobatin Bu Yati Tapi yang mereka juga gak tega kan ya lor Ngeliatnya Apalagi sampai setiap malem lor Setiap malem Bu Yati itu nangis-nangis Sambil ngerintih kesakitan Ya mbok kasihan banget ya Sampai suatu hari Bu Yati ini muntah darah Tapi gak cuma darah doang lor Bu Yati juga mengeluarkan paku dari mulutnya Campur sama darah itu Nah disitu ya lor ya Ibunya Obi itu langsung nyuruh Obi Buat nganterin mereka ke rumah kenalannya Namanya siapa? Namanya Pak Sain Lah Obi bingung ya lor ya Ini Bu Yati kondisinya udah begini Ngapain dibawa ke rumah Pak Sain Yang gak tau siapa Bukannya dibawa ke rumah sakit Ini Pak Sain siapa Bu? Beliau dokter Apa tabib gitu Tapi ibunya Obi itu selangsung yang Udah kamu gak usah banyak nanya Udah ayo anterin aja ke rumah Pak Sain Gitu kan katanya Katanya ibunya Obi Ya udahlah Obi disitu manut kan Karena memang kondisinya Bu Yati ini udah bener-bener Memprihatinkan gitu Udah kayak udah kritis gitu lor Nah di perjalanan itu Bu Yati terus-terusan batuk Sampai akhirnya Sampai di rumahnya Pak Sain-Pak Sain ini Ternyata yang keluar di rumah itu Bukan Pak Sain Atau bukan keluarganya Pak Sain Ternyata orang lain Dan kata orang itu Ternyata Pak Sain ini Sudah meninggal dunia Sudah lama Sama istrinya Pak Sain juga udah meninggal Jadi penghuni rumah ini tuh Kayak saudara jauhnya Pak Sain gitu lor Disitu ya lor ya Ibu itu kelabakan Kayak udah gak ada jalan keluar lain gitu lor Nah dari situ ya Obi itu langsung lah maksa ibu Buat ngebawa Bu Yati ke rumah sakit Udah Bu Ayo kita bawa Bu Yati ke rumah sakit sekarang Gak usah kemana-mana lagi Karena ibu udah yang Apa namanya Udah kalut kayak gitu mungkin ya Akhirnya malut lah Mereka ke rumah sakit Nah Di perjalanan ya lor ya Bu Yati ini terus-terusan Teriak-teriak lor Teriak-teriaknya itu Sambil minta ampun kayak gitu Tapi gak tau ke siapa Bukan ke ibu Apalagi ke obi kayak gitu ya Sampai Bu Yati ini bilang kayak gini Bu Kayaknya ini udah gilirannya aku Bu Bu Ijah Bu Rati Ini kenapa mereka jadi begini Kayak gitu Bu Yati bilang ya Sambil nangis-nangis Disitu ibu yang ngeliat sahabatnya begitu Juga ikut nangis Nah Obi sendiri yang lagi nyetir itu Bingung ya Loh Ini kenapa Bu Ijah Sambil Rati dibawa-bawa Jadi Obi itu tau lor Bu Ijah Sambil Rati itu adalah Pengasuh Lama Panti Asuhan Sama-sama sahabatnya Ibu Kayak Bu Yati ini Dan Obi itu Ngedengar-dengar Kalau mereka berdua ini Bu Ijah sama Bu Rati Sudah lama meninggal Dan meninggalnya itu Mohon maaf ya Meninggalnya itu Mengenaskan Karena Ilmu hitam Rumornya Begitu yang beredar lor Makanya Obi ini bingung kan Dia sambil nyetir Sambil mikir Ini Apa hubungannya Bu Yati Sama Bu Ijah dan Bu Rati Kenapa mereka berdua ini Dibawa-bawa Lagi nangis-nangis Begitu ya lor ya Pokoknya itu Kondisinya udah yang Panik Chaos Tiba-tiba Bu Yati ini Kembali memetahkan Darah Dan gak lama Bu Yati ini Mengutuskan Nafas terakhirnya Di pangkuannya ibu Disitu ya lor ya Ibu ini cuma Diem Tatapannya itu Kosong Tapi Obi juga Bisa Apa namanya Memaklumi lah ya Karena Ibu melihat sendiri Sahabatnya itu Meninggal dengan Kondisi yang seperti itu Alhamdulillahnya Proses memakaman Bu Yati ini Berjalan dengan Lancar Dan dari Situ Ibu ini Langsung Kalut ya lor ya Ibunya Obi Nah dari situ Ibunya Obi ini Kalut lor Beliau ini Langsung ngebungkarin Seluruh isi panti Kayak orang Kerasukan Kayak gitu lor Kayak orang Kehilangan kesadaran Bahwanya nyari-nyari Sesuatu Kayak gitu Tapi gak ketemu-ketemu Gitu Tapi juga gak bilang Kepengasuh panti Yang lain sama Ke Obi itu Ngebilang Ibu ini lagi Nyariin apa Sampai akhirnya Ibu ini udah Stres banget Kayak gitu ya Terus Ibu memilih Untuk pulang Dan istirahat di rumah Kemudian Ibu menyerahkan Pengelolaan Panti asuhan Itu ke tangan Obi Tapi Meskipun Obi ini Kemudian langsung Ngurusin Masalah panti Obi juga khawatir ya Sama kondisi ibunya Makanya Kayak setiap hari itu Obi nyempetin lah Untuk balik ke rumah Untuk mengecek keadaan Ibu ini gimana Bareng juga sama si Fira Sama pacarnya Dan bener lor ya Ternyata Sejak saat kematiannya Bu Yati Ibu ini Kondisinya Kayak udah bener-bener Kayak bukan ibu Pada hari-hari sebelumnya Gitu lor Ibu ini suka ngelamun Terus suka Tiba-tiba Hilang Kayak gitu Pergi Gak tau kemana Gak bilang-bilang ke obi Khawatir kan ya Obi ini Cuman kayak obi juga Gak bisa ngebantu Apa-apa Karena setiap obi ini Nanya Ke ibu Ibu ini maunya apa Nyari-nyariin apa Terus Butuh apa Kayak gitu tuh Ibu gak Bilang Gak gitu Gak mau menjelaskan Malah marah Marah lor Malah emosi Sampai suatu malem Ibu ini lagi Tidur Obi juga tidur Tiba-tiba Ibu itu kebangun lor Tapi sambil teriak-teriak Obi Obi Kamu denger gak Tadi itu ada dentuman Gede banget Obi Ini kiliran ibu Ini kiliran ibu Kayak gitu lor Ibu sambil Teris Sambil teriak-teriak Kayak gitu Obi yang ngeliatnya Itu kayak sedih Dan bingung juga Dentuman apa Obi gak ngedenger Ada apa-apa Dan maksudnya itu Giliran apa Bu Kayak gitu Akhirnya setelah Obi Berusaha Nanya terus ke ibu Ini maksudnya apa Kondisi ini Maksudnya tuh Kayak gimana Akhirnya Ibu cerita Ibu cerita lah semuanya Ibu Numpahin lah Semuanya Apa yang ada di pikirannya Dia selama ini Ternyata ya lor ya Ini berhubungan Sama masa lalunya Ibu Dan teman-temannya Jadi setelah Kematian Bapak Kan Pengelolaan Panti itu Diambil alih Sama ibu Tapi Pada saat itu Ibu ini belum siap Ibu belum siap Karena itu Ibu suka Kayak Menganiaya Gitu Anak-anak Panti yang pada Gak nurut Yang pada Bandel Gitu Jadi kayak Suka Main tangan Segala macem Terus ucapannya juga Kasar Gitu Dan juga Meninggalnya Bapak Itu berdampak Banget ke kondisi Keuangan Panti asuhan Jadi yang tadinya itu Donasi pada lancar Pada masuk Gitu ya Tapi Karena Bapak meninggal Donasinya itu Sempat ada beberapa Yang mandek Yang berhenti Dan makanya Ibu ini harus Mau gak mau Nyari donasi-donasi lain Untuk Pembiayaan Anak-anak Di Panti asuhan Bukannya mencari Donasi Ibu ini Gelap mata Bareng sama Bu Yati Bu Ijah Dan Bu Ratih Mereka ini Gelap mata Dan Menjual Anak-anak Panti Kepasangan Suami Istri Yang membutuhkan Tunggal Jadi Dijual lah Kakak beradik Namanya Sarah Usianya 10 tahun Sama adiknya Tama Itu usianya 8 tahun Mereka dijual Ke pasangan Suami istri Yang membutuhkan Tumbal Untuk ilmu hitamnya Mereka lah Dan bener Pasangan suami istri Yang membutuhkan Tumbal itu adalah Pak Sakit Sama istrinya Nah Ibu itu juga Cerita Ternyata selama ini Ibu ini Sering banget Pergi-pergi Nggak bilang Ke siapa-siapa Itu karena Dia mau Nyari Informasi tentang Keberadaannya Sarah dan Tama Kakak beradik yang itu Dan ternyata Ya lor ya Dan ternyata Tama itu udah Meninggal Yang diduga Jadi korban Tumbalnya Pak Said Dan istrinya Sedangkan Sarah Sendiri itu Pergi nggak tau kemana Kayak minggat gitu lor Setelah Pak Said Dan istrinya Meninggal Dari situ Kemudian Obi dimintai Tolong sama ibu Untuk mencari Keberadaannya Sarah Karena ibu menduga Bahwa gangguan-gangguan Yang mereka alami Selama ini Itu ada hubungannya Sama Sarah Marah dong Obi disitu Ngapain ibu Nuduh-nuduh anak Yang nggak bersalah Kayak gitu Jelas-jelas Sarah disini Yang jadi korbannya Harusnya Dan kayak Nggak ada pemikiran lain Bisa aja Ini memang Yaudah bencana aja Memang udah Takdirnya begini Gitu kan Tapi terus Karena ibu Sampai mohon-mohon Ke si Obi Dan kondisi ibu Dan kondisi ibu Itu bener-benernya Udah nggak karuan Kucel Lusuh Nggak kerawat Dan hopeless Banget lor Akhirnya Obi terus Manutlah Berusaha Nyari keberadaan Sarah ini Kemudian Dicarilah Itu Si Sarah Di Lingkungan sekitar Rumahnya Pak Said Yang deket-deket dulu Ya kan Dan ternyata Nggak perlu jauh-jauh Obi itu Nemuin Informasi Yang begitu Mencengangkan ya Loria Mencengangkannya Itu bener-bener Bikin dia Beremosi Marah Kesel Sedih juga lor Langsung lah Dengan informasi itu Obi buru-buru Pulang ke rumah Buat nyampein Ke ibu Kalian tau nggak lor Apa yang terjadi Di rumah Posisi Ibu itu Lagi sujud-sujud Sambil batuk-batuk Muntah-muntah Darah ya lor ya Dan di depan Ibu itu Ada seseorang Yang sedang berdiri Dan Obi sadar Itu adalah Vira Vira lor Sarah yang Dicari-cari Selama ini Ternyata itu Vira Pacarnya sendiri Apa sih Nggak Yang langsung Emosi banget Dia itu Wah Disitu Vira itu Katanya udah ngaku Semuanya Ke ibu Sama ke Obi Tentang dendam Masa lalunya Dia Yang gara-gara Ibu sama temen-temannya Itu Ngebikin adiknya Si Tama itu Meninggal dunia Secara nggak langsung Dia terus karena Dendam gitu ya Dia belajarlah Ilmu hitam Kayak yang Apa yang biasanya Dia lihat Dari orang tua Angkatnya Dari pasai Sama istrinya Dia belajar ilmu hitam Dari situ Dan Ya itulah Kalian tau sendiri Kayak gimana Kelanjutannya Disitu Obi Diem aja Nggak bisa ngapa-ngapain Karena memang Saking speechlessnya Lur Tapi Vira itu bilang Vira nggak bakalan Mencelakai Obi Tapi Kalau misalkan Obi berusaha menghalangi Rencananya Vira Vira ini Bahkan Nggak segan-segan Membunuh Obi Disitu Sudah yang nangis Ya lur ya Karena Dia sadar Selama ini Dia ini Cuman dijadikan Sebagai alatnya Vira Buat Buat Pak 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 Ustadz yang ada di sekitar rumahnya dia Karena kan tau ini penyakitnya bukan penyakit biasa ya Tapi sayangnya ya lor ya Pak Ustadz itu pada gak bisa nyembuhin Sepenuhnya penyakit yang diderita sama ibu Pak Ustadz itu cuma bisa kayak menenangkan aja Mengurangin rasa sakit yang dirasakan sama ibu Karena memang ya penyakitnya bukan penyakit biasa gitu lor Dan terus disitu opi terus kepikiran Apa nyari dukun aja gitu kan ya Nyari orang pinter aja gitu kan Tapi sama Pak Ustadznya Opi ini dilarang Karena takutnya malah jadi lingkaran setan gitu kan Gak habis-habis kayak bales-balesan dendam kayak gitu Dan yang kayak gitu malah nanti bakalan nyusahin Ibu sama opi di akhirat nanti Alhamdulillahnya disitu opi nurut lor Buat gak nyari-nyari yang begituan Dan opi ini cuma bisa menunggu dan merawat ibu Yang semakin hari itu semakin parah sakitnya Dan sejak saat itu opi ini juga sering banget lor Melihat penampakan hitam besar Yang persis banget kayak yang Bu Yati ceritain itu Tapi sosoknya ini tuh gak ngapa-ngapain Kayak gak ngegangguin Cuman diem sambil ngeliatin kondisi ibu aja Sampai akhirnya seminggu kemudian Ibu meninggal dunia Opi disini bilang Dia ini gak dendam apa-apa ke Fira Meskipun marah banget gitu kan Dan ngerasa bersalah juga Dia gak bisa ngapa-ngapain untuk Memperbaiki kondisinya gitu Tapi opi terus berusaha menerima disitu Karena memang mungkin dia sudah jalan takdirnya Seperti ini ya lor ya Dan sejak saat itu juga opi ini gak melihat lagi Sosok Fira itu Gimana keberadaannya Masih hidup atau enggak gitu Gak pernah ketemu lagi Dan sekarang opi ini sudah menikah Dan sudah bahagia bersama keluarga kecilnya Dan opi ini juga Gak lama dari kematian ibunya itu Dia memutuskan untuk menutup panti Dan memindahkan anak-anak panti Ke yayasan dari kenalannya Kemudian opi ini juga nintip pesan lor ke mbak Fira Atau Sarah yang ada di luar sana Yang mungkin menonton video ini Gini pesannya Aku minta maaf Aku juga udah maafin kamu Meskipun aku gak sepenuhnya Tau penderitaan kamu Aku bisa ngerti rasanya Sesakit apa Lewat cerita-cerita singkat dari ibu Semoga hidupmu sekarang jauh lebih tenang Dan lebih bahagia Itu dia lor Kisah dari opi Jawa Barat Terima kasih untuk mas obi Atau pak obi Terima kasih pokoknya sudah bersedia Membagikan kisahnya ke kami Dan semoga ini semua bisa menjadi pelajaran Untuk kita Dan semoga pesannya tadi Untuk mbak Fira bisa tersampaikan Amin amin Oke segitu aja ya lor ya Cerita sedulur kali ini Menurut kalian kayak gimana Episode kali ini boleh banget Komen aja di bawah Dan kalau sedulur punya cerita-cerita Atau pengalaman-pengalaman horror Boleh banget langsung share aja ke kita Lewat email atau nomor WA di bawah ini Gampang baca aja ya Jangan lupa like Subscribe dan share Dan juga jangan lupa Dinyalai notifikasinya Biar kalau kita ada video-video baru Sedulur bisa langsung update Langsung nonton Gak pake lama Terima kasih sudah menonton sampai selesai Sampai ketemu lagi Di video cerita sedulur selanjutnya Assalamualaikum Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax